Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat yang sih semua Oh iya guys Oh iya guys di kesempatan kali ini saya akan share ya mengenai update-nya ICG Tech Plus ini ya di tahun 2023 ya Oh iya buat teman-teman semua yang baru-baru berkunjung di channel Gadget in Mobile jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe biar saya lebih semangat lagi berbagi tools yang bermanfaat buat teman-teman teknisi pemula ya Intinya disini kita saling membantu ya guys ya bukan untuk saling menggurut bukan untuk menggurui ya intinya kita disini saling membantu sharing-sharing ya Jangan lupa buat teman-teman semua yang baru-baru berkunjung di channel Gadget in Mobile jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe-nya ya terima kasih Oke my friend please support my channel like and subscribe Oke ini dia boxnya kita konekkan dulu boxnya ya guys ya setelah konekkan ke CPU langsung saja kita ke tampilan komputernya di sini terkesian Ayo kita konekkan konekkan nya apa dia Konekkan dulu boxnya nih guys ya Ayo kita koneksikan ulang boxnya ya biar sih biar saya koneksikan ulang boxnya ya biar supaya lebih meyakinkan ya buku biar supaya lebih meyakinkan betul-betul terkonek alat boxnya ya dia buat teman-teman semua untuk di ICG plus ini harus menggunakan box ya Tidak free ya tidak gratis ya tidak gratis harus menggunakan box ya Harus menggunakan Smartcard yang tertanam di alat boxnya ya Ya dia sudah terbaca guys ya Smartcardnya sudah terbaca Booknya pun sudah terbaca ya ICG Tech Control Hackspeed ya Oke sudah setelah itu Langsung saja kita ekstrak ya untuk Valwin Rara ICG Tech Plus nya bisa teman-teman lihat ya Oke langsung saja kita ekstrak ya Setelah di ekstrak langsung saja kita install setupnya ya Setelah setup terbuka eh setelah setup terbuka setelah ekstrak ya terbuka langsung saja kita Apa ya Run install Di sini kita tinggal next next saja ya Di sini buat teman-teman semua harus wajib terkoneksi ke internet ya jika teman-teman sudah memiliki Bersambung saja ya Di sini kita centang tadi ya di sini kita biarkan saja secara default Ini kita biarkan saja secara default ya Next Proses penginstalan sedang berjalan ya Ini kita un-checklist ya Jangan-jangan dicentang ya guys Saya lalu klik OK finish Ya ini untuk Shortcode nya Shortcode EXO nya sudah Ada dua ya Ada dua piece ya Dia di sini ada ICG Tech Plus dan ada ICG Tech 2 ya Nanti akan kita buka satu persatu dan kita bahas satu persatu guys ya Dan ini sell nya ya ini sell nya Ibaratnya ini induknya ya sell Mendownload apa-apa yang upgrade kita bisa mendownload dari situ ya Mendownload dan mendownload book driver Smart card driver kita bisa download secara langsung dari sell nya ya Untuk link download nanti teman teman cek saja ya di kolom deskripsi ya Ya di sini kita tekan mana guys ya kita nukan saja ya nukan atau yes ini ya bla 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 yes aja ya Penuh saja lah guys ini ini hanya notifikasi peringatan saja ya Oke kita tunggu sejenak ya Dia sedang setting smart card nya Ya untuk alat box ini Untuk alat box ICG Tech Plus ini teman teman yang para susu semua ya pasti sudah tahu ya kegunaannya fungsi fiturnya ya Ya maaf ya di sini pun sengaja saya sensor ya untuk Serial number nya ya karena privasi guys ya kita nggak boleh spilih ya Harus wajib kita sensor ya karena serial Atau serial box nya harus kita sensor ya karena privasi ya guys ya kita buat berjaga-jaga ya Ternyata enggak ada keterangan update ya Ternyata enggak ada keterangan update untuk di apa tuh ya Karena karena dia sudah update ya Ya untuk fungsinya nih ya guys ya itu kita cek-cek ya untuk apanya Ya buat teman-teman semua yang belum punya box ICG Tech Plus ya saya doakan semoga budgetnya cepat terkumpul dan bisa membeli box ICG Tech Plus ya guys ya Ini untuk setelan voltase-nya guys ya voltase dan ini untuk setelan frekuensi ya Frekuensi itu ibaratkan dia sebagai Speed kecepatannya ya dan ini untuk fungsin fungsin Ceteknya ya kita mau fungsin Cetek modenya ya kita mempunyai mode apa ISP Ataupun soket adapter ya kita tinggal pilih disitu tadi ya dan ini untuk identifinya ya identif ataupun cek MMC ya jika semua sudah dipilih frekuensi voltase ya Dan menu di area ini ini area untuk pembaikapan file dam ya ataupun file MMC ya untuk di area ini ya yang saya Terputar ini ya Dan ini fungsi fiturnya untuk All problem ya all problem untuk permasalahan lain guys ya fungsinya ini untuk yang permasalahan lain Qualcomm atau LG atau apa ya dia terkadang tersendiri menu fiturnya yang dibuat ya oleh pihak j3x ya karena Bokasi Cetek presenis apanya fungsinya guys ya fungsinya berlaku untuk semua ini ya berlaku untuk semua perangkat smartphone ya maupun itu Android ataupun apa ya iOS ya iOS Apple pun bisa juga ya dieksekusi di Hai ini untuk apanya untuk cek tipe apanya tipe CPU nya gitu Hai jika kita ingin clean RPM B ya kita cek di sini dulu ya itu fungsional Hai aku dinam CPU ataupun kalibrasinya hai 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 cari eno puya kode nah aku di edit CPU nya ya hai 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 kenapa lagi nih guys Oke disini kita jika kita ingin menjalankan yang ini ya mana deh ya jika kita ingin menjalankan ACJT2 nya ya ini ya ini ya ini ya ini jika kita ingin menjalankan ACJT2 nya kita bisa juga menjalankan dari sini ya ini dari button ini ya guys ya ini dari tombol ini saya tunjuk mas ini ya ini kita juga bisa jalankan setelah otomatis dari situ ya kisera sekarang kita jalankan ya Oh iya sekarang sudah terbuka guys ini sangat luar binasa guys ya untuk SCJT2 nya SCJT2 mmc2 nya ya sangat luar binasa nih guys ya magicnya namun nih guys ya sepertinya ya eh untuk MMC fieldmanager ya untuk j3x SCJT2 mmc fieldmanager sepertinya sekarang sudah dipisah ya guys ya sepertinya sekarang sudah mau dipisah ya untuk di versi mmc fieldmanager yang terakhir ya versi 122 ya sepertinya sudah dipisah ya tidak tidak di inputkan lagi ke Bokacitek plus ya namun dijual lisensinya setelah secara terpisah sekarang ya untuk MMC fieldmanager ya tidak dia tidak update otomatis lagi ya dan dan lebih dan kemungkinan pihak j3x ini sekarang lebih fokus ke Samsung sepertinya Samsung tool pro ya ya semoga bermanfaat dia buat teman-teman semua terima kasih di sini teman-teman ini ya di sini teman-teman bisa juga ya EDL modis apa konek ke mode EDL 908 ya di sini teman-teman bisa backup ya untuk untuk di SCJT2 nya ya enaknya di SCJT2 ini simple gitu guys ya mudah dipahami gitu ya dan di SCJT2 nya ini teman-teman bisa lihat di sini ya di sini bisa konek EDL 908 guys untuk membackup ya sebetulnya tool ini all-in-one sebetulnya guys ya namun masih perlu banyak kita dalami lagi ya thank you